Kemarin kita sudah pertimbangkan di Bapak Pati bahwa dengan meningkatnya datang semuanya, kelebaran Omikron itu, kami untuk kegiatan kamera, kami tiadakan kegiatannya. Tapi kami ganti dengan kegiatan bakti sosial. Jadi kita nanti rencana akan memperbaiki beberapa rumah yang ada di wilayah Serupiah ke bawah untuk kita latihkan. Mulai besok. Jadi kita mulai besok dan ini rumah-rumah warga yang di sana yang menurut kita perlu ketadakan tadi. Jadi konsepnya kita ubah. Tadi kita hitung itu minimal 4.5. Minimal 4 tahun. Karena kita akan distribusi masing-masingnya senangannya 1.5. Ditambah nanti dengan rumah-rumah ibadah. Jadi kita akan coba ubah konsepnya. Karena memperbaiki beberapa minit dan cuaca. Karena cuaca tidak pasti. Misalkan kita ada aktivitas seperti ini, tiba-tiba unjam, meresak situasi. Tapi kegiatan yang lain jalan, seperti sepang mula. Nah sepang mula antar kecamatan itu besok. Oh besok ini mulai besok. Karena kalau olahraga itu kan kita dianjurkan supaya kita tetap olahraga. Kedua kalau main bola kan tidak perlu, tidak ada hujan. Ada hujan juga makin seru mula. Nah seperti itu. Untuk saat ini masih satu rangkaian dengan hauk? Iya. Itu satu rangkaian terlihatannya. Untuk saat ini Pak data yang masuk ke TEMBAT terkait masing-masing penyebaran adil, apakah ada peningkatan stagnan? Iya. Jadi saya dapat informasi tadi cukup besar ya penambahannya dari seharusnya. Kenapa? Karena memang varian ini mutasi penyebarannya lebih cepat. Cuma daya yang rusaknya lebih kecil. Yang ada itu adalah harapan kita cepat divaksin atau booster. Karena dengan booster itu terjadi perbedaan. Setelah kita amati antara yang terkena jenis varian ini, bagi mereka yang sudah divaksin dan yang belum, itu berbeda. Yang belum itu kelihatan lebih parah. Sementara yang sudah divaksin, ya lebih inilah, daya tahannya lebih kuat. Kira-kira ada apa langkah-langkah yang mungkin diberi sensibilitas yang lakukan pemilik yang tidak terkait kita? Mencegah. Mencegah pemilik adanya. Kalau saya sih pencegahannya standar. Cuma, ya standar, kita pakai masker seperti ini, seperti ini, ya penyelesaian rumah. Cuma, jangan kita teruk khawatir. Karena kalau kita teruk khawatir, kita tidak bisa berusaha ini. Jadi aktivitas kita tahan sehingga kita tidak ada rejeki. Kalau kita nongkrongnya di rumah terus, tidak kemana-mana, kan jadi bikinnya tidak ada. Jadi itu menjadi pertimbangan juga. Nah, strategi yang lain yang sama dengan pemerintah keluarkan, ya kita vaksin. Makanya kalau bisa kita vaksin 100 persen, kenapa tidak? Ini kan pada setiap desa sekopat pertunan, ya Pak, saudara-saudara sekopat, apakah akan lebih dimaksimalkan seperti ini? Iya, aku menurutkan lebih dimaksimalkan. Cuma memang kan yang ada itu kesadaran. Sebenarnya kalau kesadarannya tinggi, tidak perlu dicari-cari orang yang vaksin itu datang sendiri. Dan ini sudah mulai terjadi, nih. Bahkan sudah nyari-nyari mulai. Saat ini, Pak, sudah ada, Pak, yang laporan dinis kesadaran terkaitnya sebuah mikronik. Yang mana, Pak, yang kena dikaitkan? Yang apa? Varian, varian. Iya, sudah ada yang kena ini. Varian banget, ini. Tanya ada sekitar berapa banyak. Iya, posisi hari Jumat kemarin, saya belum dapat yang hari ini, itu ada sekitar 11 orang. Hari Jumat? Iya, tapi kan sudah saya dapat informasi yang ini sudah pulang. Jadi, ada dua memang, itu yang mereka yang belum dipaksin. Jadi, itu agak berbeda. Ini di rumah di mana, Pak? Di rumah sepuluh itu. Itu riwayatnya, Pak, abis keluar daerah atau bagaimana? Trackingnya ada yang seperti itu. Ada yang baru pulang dari Kelau Jawa, Kelau Bali. Tapi sebenarnya, yang kita persoalkan itu adalah, kalau kita belum vaksin, karena kita tidak bisa larang keluar, mau pulang kampung, atau mau kemana-mana, kan? Karena dia ingin hidup berusaha, kan? Tapi yang sebelah sini, Pak, apakah mereka yang belum bersama-sama melakukan vaksin? Ada yang sudah vaksin. Iya, yang dua orang ini yang belum vaksin. Nah, itu yang berbeda. Tapi yang lainnya sudah. Dan memang, yang sudah dipaksin itu terkena pandangan itu, ya memang bisa kena. Tetapi, dampak dari varian itu tidak begitu mematikan. Beda dengan yang belum dipaksin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!